Halo teman-teman semua apa kabar selamat datang di info tutorial terupdate dan di video kali ini saya akan share ke kalian semua atau bagikan kepada kalian semua cara menghapus data histori penelurusuran di google chrome dan buat kalian yang sering browsing menggunakan google chrome tentu akan banyak rewayat tersimpan di bagian google chrome kalian nah disini kita akan bisa menghapus pada data tersebut atau disebut dengan histori oke teman-teman dan bagaimana caranya untuk menghapus histori penelurusuran di google chrome dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info tutorial terupdate berikutnya oke teman-teman kita langsung saja masuk ke aplikasi chrome nya oke teman-teman dan kemudian disini kalian contohnya kita mencari atau menelusuri kegiatan ya contohnya saya akan tulis disini dan kemudian kita akan mencari disini maka pencarian ini akan otomatis masuk ke rewayat penelusuran di google chrome ya teman-teman ya oke dan bagaimana cara untuk menghapus rewayat penelusuran di google chrome ini kalian klik garis titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini teman-teman dan kemudian kalian klik history oke dan disini akan muncul teman-teman ya histori penelusuran di google chrome ini maka kita akan ketahuan kepada teman-teman kalian ataupun pesan kalian ya mencari apa di google chrome ini oke teman-teman saya akan hapus satu persatu ya maka cara ini akan memakan waktu yang sangat lama teman-teman jika rewayat penelusuran kalian banyak sekali sampai bawah ya teman-teman ya ini sebelumnya saya hapus penelusuran rewayat di google chrome saya ini oke teman-teman dan bagaimana cara untuk menghapus seluruhnya ataupun semua dengan cara cepat kalian bisa klik hapus data penjelajahan di atas ini teman-teman ini dan kemudian kalian cek list ya teman-teman yang kotak disini ya misalnya seperti ini kalian cek list semua sampai warna biru ini dan kemudian kalian jangan lupa teman-teman disini kalian pilih semua ya jika nanti di teman-teman hp kalian 24 jam terakhir maka kalian ganti semua seperti ini teman-teman dan kemudian selanjutnya kita hapus data di bawah ini teman-teman oke jadi kita akan ditambilkan hapus data dari situs ini juga ya situs ini sepertinya penting untuk anda kita hapus saja teman-teman kita klik hapus oke dan semuanya akan terhapus rewayat melusuran di google chrome ini teman-teman sangat bersih ya oke teman-teman kita coba kembali apakah masih ada kita klik lagi titik tiga yang ada di pojok kanan ini teman-teman kita lihat lagi ya apakah masih ada oke teman-teman jadi sangat bersih sekali ya untuk menghapus dengan cara itu yang tadi di bawah penjelajahan semua ya teman-teman ya oke kita kembali lagi oke teman-teman dan itulah dia cara untuk menghapus data histori penelusuran di google chrome secara otomatis ya ataupun secara semuanya agar bersih tidak memakan waktu yang sangat lama oke teman-teman jika video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa like dan share ya kepada teman-teman kalian agar mereka mengetahui apa yang kalian ketahui oke teman-teman terima kasih sudah menonton thanks for watching and see you next video bye bye bye